Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Alami cedera, Nebi Keita di sinyalir akan segera bisa kembali memperkuat Liverpool. Nasib Nebi Keita di musim 2022-2023 ini nampaknya belum terlihat baik, karena dirinya belum bisa mendapatkan menit bermain dari Liverpool lantaran mengalami cedera hamstring. Keita yang diprediksi harus absen dalam waktu panjang tentu saja jadi pukulan telak bagi The Reds, sebab mereka sedang menderita krisis pemain di bagian lini tengah sampai menjadikan Jurgen Klopp datangkan Ergur Melo dari Juventus dengan status pinjaman. Walau demikian, pemain berusia 27 tahun tersebut nyatanya memperlihatkan kondisi yang baik. Menurut pelatih Timnas Junea, Kabadi Warah Said, dirinya mengklaim bahwa Keita sudah menjalani proses pemulihan secara positif. Bahkan, Keita dianggap akan mampu kembali membela negaranya di jeda internasional pada pertengahan bulan September 2022 melawan Ajah Zair dan Pantai Gading, setelah diklaim dapat dipanggil dalam laga tersebut. Nabi Keita mengalami cedera, namun dia pulih lebih cepat dari jadwal, ujar Kabadi Warah Said dari Mewal Football. Kami memantau situasinya dengan sangat baik. Kami masih memiliki lebih dari dua minggu sebelum pertandingan pertama kami. Ada kemungkinan untuk mendapatkannya kembali, tutupnya. Dengan hal itu, Klopp pastinya berharap apabila Keita akan benar-benar bisa sepenuhnya pulih dari cedera berkepanjangan mengingat Liverpool sedang minim opsi dalam memilih pemain di sektor tengah. Liverpool punya sosok fantastis dalam diri Klopp, jadi tidak perlu khawatir. Bos Liverpool asal Jerman, yaitu Jurgen Klopp, adalah manajer fantastis yang termasuk di antara yang terbaik di dunia. Ini menurut Sam Allard Reis yang memuji bos asal Jerman di Kami & Benz Proper Football Podcast. Liverpool salah satu klopp terbesar di dunia sepak bola dengan cukup banyak masalah ketika klopp tiba pada tahun 2015. Selama beberapa tahun berikutnya, pelatih asal Jerman mengubah The Reds menjadi raksasa yang menaklukkan segalanya. The Reds memenangkan Liga Champions pada 2019, serta Piala Super Eropa dan Piala Dunia Klopp FIFA. Tahun berikutnya, The Reds akhirnya mengangkat Liga Premier setelah 30 tahun tanpa gelar Liga Papan Atas. Dan tahun ini, Liverpool mengangkat Piala FA dan Piala Karabau, meskipun mereka nyaris mendapatkan 4 gelar. Allard Reis percaya bahwa Liga Premier adalah rumah bagi manajer terbaik di dunia. Dia memilih Klopp sebagai salah satu yang terbaik meskupun dia bercanda bahwa dia memiliki catatan bagus melawan pelatih asal Jerman itu. Kami memiliki yang terbaik di dunia, bukan? Itulah yang saya pikirkan, kata Allard Reis. Yang terbaik di dunia ingin mencoba Liga Premier. Anda mengadu akal Anda dengan yang terbaik di dunia. Saya memiliki rekor bagus melawan Jurgen kecuali 30 detik terakhir di West Brom ketika Kiparoman cetak gol. Saya tidak pernah melupakan yang satu itu, tapi ya saya sudah melakukannya dengan baik. Dia adalah manajer yang fantastis di klub sepak bola yang fantastis sekarang. Imbuhnya. Trent tidak akan pernah dicadangkan Liverpool meski bermain buruk Agen super Rob Segal memberi fonis menarik tentang Trent Alexander-Arnold di tengah performa buruknya untuk Liverpool sejauh musim ini. Back on the Reds bersinar sejak 2018 dan memiliki karir yang fenomenal secara keseluruhan di Anfield. Alexander-Arnold telah memenangkan banyak penghargaan utama sebagai andalan di bawah Jurgen Klopp, termasuk Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, Piala Liga, Piala Super Juve dan Piala Dunia Antar Klub FIFA. Namun, selama musim 2022-2023 sejauh ini, pemain berusia 23 tahun itu kian sulit untuk mengatasi pertahanan dan telah menarik kritik dari beberapa media yang terbaru setelah penampilan lesunya dalam kekalahan 4-1 Liverpool dari Napoli di Liga Champions. Berbicara kepada car offside, Agen Super Segal mengklaim bahwa ada perasaan anggrogansi dari anak muda itu di lapangan. Liverpool memiliki masalah cedera besar yang tidak membantu dan pemain seperti Trent Alexander-Arnold mungkin perlu istirahat lama, katanya. Namun, karena posisinya di dalam klub, Anda bisa merasakan arogansinya saat dia perlahan berlari kembali ke gawang. Alexander-Arnold tahu bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, benar atau salah, dia kemungkinan akan bermain dari awal minggu demi minggu. Bukan rahasia lagi bahwa Alexander-Arnold jauh lebih baik dalam menyerang daripada dia bertahan. Jadi kelemahannya perlu ditutupi dan sayangnya untuk Klopp, saat ini tidak ada lini belakang timnya yang bermain sangat baik. Waktu penurunan performa mereka benar-benar disayangkan. Legenda Liverpool nilai Ronaldo tak lagi spesial di lapangan Cristiano Ronaldo disamakan dengan pemain-pemain uzur pada umumnya. Pemain berusia 37 tahun milik Manchester United dinilai tak spesial lagi. Bagaimana tidak Ronaldo tampil buruk sejak bergulirnya musim 2022-2023. Dari tujuh penampilannya bersama Manchester United di semua kompetisi, Ronaldo belum mencetak gol. Terbaru saat CR7 tampil penuh di pertandingan Liga Eropa menghadapi Real Sociedad satu golnya di Anulir Wasid. Pada laga ini, MU menderita kekalahan dengan skor 0-1. Ronaldo pun menjadi kambing hitam atas kekalahan Manchester United dari Real Sociedad. Ia dinilai terlalu banyak membuang-buang peluang. Penampilan buruk Ronaldo pun mendapat sorotan dari legenda Liverpool, Steve Nicol. Dia melihat peraih 5 Ballon d'Or itu tampil mediocre dan tak lagi spesial di lapangan. Saya akan jujur, ketika anda menyebutkan permainan, satu-satunya hal yang ada di kepala saya adalah Ronaldo dapat peluang bersih yang digagalkan dua pemain. Kata Nicol dilansir dari Detik Sport yang mengutip ESPN. Itulah yang muncul di benak saya dan dia melakukannya lagi. Dia memiliki beberapa peluang lain, tidak sebagus sebelumnya. Tetapi ada yang melenceng, sambungnya. Itulah yang saya pikirkan ketika saya memikirkan permainan ini. Tidak banyak peluang dari kedua belah tim, itu saja yang dapat saya pikirkan. Fakta bahwa Ronaldo dapat peluang bersih dan terlihat seperti pemain-pemain berumur 36 atau 37 tahun, Steve Nicol mengungkapkan. Cristiano Ronaldo mencetak 24 gol dalam 28 pertandingan bersama Manchester United musim lalu. Dengan kondisi saat ini, bukan tidak mungkin bomber Portugal itu kesulitan mengulangi catatannya tersebut. Hai hai Kop Indonesia, kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Sejauh ia tetapi apakah MAYOR kendi安etaiยatnya tersebut diHAkari 2012? Saya truly Leave itu see, saya mua lagi nㅎㅎ.